Nah ini ada mic baru yang datang ke studio Kepointekno guys, dan ini adalah mic USB serba guna ya, yang secara desain dia praktis banget untuk berbagai keperluan dari podcaster, streamer, gamer, bahkan juga bisa dipakai zoom. Dan ini adalah Saramonic SRMV2000. Tetapi kayak apa ya kualitas suaranya, fitur-fiturnya juga kayak gimana, serta apa kelebihan dan kekurangannya, langsung aja kita review. Gue Vpn dari Kepointekno, dan microphone ini gue dapetin dari Denka Pratama ya, selaku authorized distributor dari produk-produk Saramonic. Dan harganya ini, waktu gue cek, ini sekarang 1,1 jutaan. Untuk boxnya sendiri seperti ini guys, dan dia memang dibuat ya untuk keperluan profesional. Ada stiker Denka Pratama Indonesia, yang nunjukin kalau ini unit original. Dan disini kita dapet hardbox hitam ya, yang cukup premium sebenarnya kalau dari packagingnya. Terus kemudian di dalamnya ini ada buku panduan, lalu ada kartu garansi. Kita dapet 2 stiker Saramonic ya. Terus dapet kabel-kabel dan mountingnya juga kalau kepingin kita pasang di mic arm misalnya. Terus untuk kabelnya ini, dia ada 2 guys. Satunya USB Type-C ke Type-C, buat dipakai di laptop, tablet, atau smartphone yang udah pake Type-C ya. Itu tinggal ditankepin aja pake kabel ini. Terus satunya lagi, itu ada Type-C ke Type-A. Nah ini buat laptop yang masih belum dilengkapi dengan USB Type-C guys. Itu bisa pake kabel ini. Sayangnya disini kita gak dapet ya kabel untuk connect ke port lightning. Jadi misalnya kita pengen konekin mic ini ke iPhone, kita harus beli sendiri adapter lightning to Type-C secara terpisah guys. Sayang banget karena kalau disertakan ini bakal lebih komplit ya kompatibilitasnya. Dan yang terakhir, kita dapet mic-nya. Nah secara desain, mic ini tampil profesional ya. Jadi build quality-nya ini sangat bagus. Kemudian bahannya solid, bahkan untuk rod stand-nya ini, dia dari metal guys. Dan yang menarik, dudukan stand-nya ini dia pake magnet ya. Jadi kita bisa gampang lepas dan pasang. Kalau dilepas, disini ada ulirnya untuk kita taruh mounting-nya ya. Jadi mounting bawaan tadi, kita bisa pasang disini. Barangkali mau dipasang mic-nya di mic arm. Dan di bawah stand ini, itu ada rubber-nya. Yang bikin microphone ini gak gampang geser waktu di meja ya. Plus, dijadiin juga sebagai absorbent untuk ngurangin getaran atau suara dari meja. Cuma dari yang gue coba, suara dan getaran dari meja masih cukup masuk ya ke mic-nya ini. Jadi contohnya, ini kalau gue geser-geser nih di meja coba. Tuh, masih ada sedikit masuk ya, suara yang masuk ke mic ini. Meskipun dia udah dilengkapi dengan rubber untuk ngurangin noise-nya tadi. Nah, untuk fleksibilitasnya, ini kita bisa puter ya. Ini dengan bebas. Dan disini kita bisa kunci biar gak gerak juga. Dan untuk mic-nya sendiri, ini sebenarnya merupakan mic cardioid. Jadi, pick-up pattern-nya itu lebih banyak ngambil dari depan ya. Untuk fokus ngambil suara kita. Dan dia mengurangi pick-up dari belakang, kiri, dan juga kanan guys. Untuk mengurangi noise atau ambience dari luar ya. Dari sekitar ruangan kita. Dan disini kita bisa melihat level suara kita ya. Apakah pick ataukah enggak melalui LED meter ini. Dan ini warnanya bisa ganti-ganti ya. Default-nya memang warna hijau gini kalau lagi jadi audio meter. Tetapi begitu kita tekan mute, dia jadi merah. Dan kalau pindah mode audio monitoring, dia jadi biru muda dan juga biru tua. Jadi, selain membantu kita untuk tahu level suara kita. Apakah picking ataukah enggak. Dia juga bisa jadi indikator yang cukup membantu ya. Buat kita tahu mic ini sedang ada di mode apa. Nah, tombolnya di belakang ini ada dua ya. Di bawah ini ada tombol gain. Yang kalau kita puter-puter, itu bisa mengubah level gain-nya. Dan kalau kita tekan, sekaligus bisa jadi tombol mute. Terus, di atas ini ada tombol monitoring yang sama ya. Kalau kita puter, dia bakal mengubah level audio atau level volume dari headset monitoring kita. Tetapi kalau kita tekan, ini bisa mengubah monitoringnya ini langsung monitoring suara yang ada di mic kita ini. Atau suara dari smartphone atau tablet atau laptop yang sedang connect ke microphone ini. Terus, di bawah tombol ini ada port USB Type-C untuk connect ke laptop, tablet, atau smartphone. Dan di sampingnya, ini ada audio jack 3,5mm untuk ngonekin headset monitoring. Nah, sekarang kita mau ngebahas yang paling penting dalam sebuah microphone, yaitu kualitas suaranya. Kayak apa sih kualitas suara yang dihasilkan oleh Saramonic SR-MV2000 ini. Jadi, teman-teman, video yang kalian tonton ini sebenarnya dari awal memang direkam menggunakan mic ini. Jadi, yang kalian dengar dari awal video ini diputar sampai saat ini, ya hasil rekaman dari Saramonic SR-MV2000 ini. Kalian bisa bandingin aja suara mic ini dengan suara yang dihasilkan oleh Lavalier Mic Rode Wireless Go 2. Yang biasa gue pakai ya untuk rekam audio di channel ini. Jadi, perbedaannya kayak gini. Dan kalian juga bisa bandingin bahkan dengan hasil rekaman audio langsung dari kamera tanpa mic apapun. Jadi, pakai mic internet kamera. Yang pastinya bakal paling anjur karena jarak kameranya cukup jauh dan banyaknya noise serta ambience yang masuk. Dan, ya menurut gue kualitas audio dari Saramonic SR-MV2000 ini udah sangat bagus ya. Jadi, suaranya cukup berat. Profil suara yang enak ya dipakai di podcast, streaming, atau sesuatu yang sifatnya vokal. Kayak voiceover misalnya. Suaranya juga udah cukup bulat ya. Dan ini masih bisa kita edit-edit lagi melalui Audacity atau audio editor yang lain ya. Untuk diatur equalizer-nya dan ditambahkan bass atau treble sesuai dengan preference masing-masing. Dan ini sangat memungkinkan. Dan untuk polar pattern-nya, karena dia cardioid ya. Jadi, kalian bisa denger sendiri dia pick up audionya dari depan sini guys. Kalau kita ngomong dari kiri sini, nggak begitu kedengaran ya. Dan kalau kita ngomong dari kanan juga sama. Karena memang pick up-nya cukup minim di kiri kanan ini. Tetapi kalau kita ngomong dari belakang, ini masih agak kedengeran ya. Meskipun nggak begitu maksimal. Jadi, memang dia dibuat khusus atau dibuat paling optimal ya. Untuk kita ngomong kayak gini guys. Dari ngambilnya jadi dari depan ya ke arah muka kita. Nah, untuk gain ini gue saranin nggak perlu tinggi-tinggi. Jadi, di 25 atau maksimal di 40% itu udah cukup banget. Karena kalau ketinggian bisa mudah terjadi picking. Level audionya juga kurang terkontrol ya. Dan hasilnya audionya jadi pecah. Tetapi kalau di level yang cukup rendah kayak 20 atau sampai 40 tadi, audionya sangat-sangat bagus. Dan untuk kualitas monitornya udah sangat baik. Di mode mic monitor kita bisa denger dan memonitor langsung ya suara kita secara real time. Kualitas yang kita dengerin pun bisa dibilang mirip banget ya sama yang dihasilkan oleh microphone ini. Sedangkan di mode USB monitor, ini artinya dia narusin audio dari PC atau tablet atau smartphone ya yang terhubung ke microphone ini. Dan untuk mode USB ini ada sedikit perbedaan ya untuk kualitas audionya meskipun nggak besar. Jadi, saran gue sih kalau kalian misalnya edit equalizer audio, tancapin aja headsetnya langsung ke laptopnya daripada pakai USB monitoring di microphone ini. Biar audio yang kalian dengerin ini bener-bener audio yang sama ya kualitasnya dan perbedaan itu bisa seminimal mungkin. Nah, satu hal yang paling gue suka dari microphone ini adalah naturnya yang plug and play. Jadi, ditancapin ke smartphone dia langsung otomatis ke detect ya dan siap untuk dipakai. Begitu juga waktu ditancapin ke laptop, desktop ataupun tablet ini juga langsung siap pakai. Jadi, proses setupnya sangat-sangat mudah dan juga cepat. Dan dengan harga 1,1 jutaan ya menurut gue, ini investasi yang bagus. Kalau kalian memang serius ya untuk terjun sebagai streamer, podcaster atau content creator. Apalagi kalau bisa gue simpulin, ini merupakan microphone yang komplit ya. Jadi, secara desain dia bagus dan profesional juga. Terus kemudian build quality-nya juga kuat, kokoh ya. Bagus juga. Terus kemudian fiturnya juga lengkap guys. Jadi, ada level monitoring, ada audio monitoring ya. Terus kemudian ada beberapa mood yang bisa kita pilih. Dan memang kualitas audio yang dihasilkan ini juga sangat bagus, sangat cocok. Kalau misalkan dipakai untuk keperluan-keperluan voice ya. Kayak voiceover, podcast dan yang lainnya lain. Tetapi, sayangnya memang ini ada kekurangan juga dari microphone ini. Yaitu isolasinya terhadap kebisingan yang ada di meja ini kurang. Jadi, kalau misalkan kalian berisik di meja nih, tangan kena-kena meja terus. Itu cukup masuk ke audio sini. Jadi, saran gue ini bisa diatasi kalau kalian memang rekamannya pakai mic arm. Jadi, kalau kalian pakai mic arm, bisa lebih baik ya kualitas audio-nya. Lebih bersih juga tentunya dibandingkan kalau kalian taruh di meja seperti ini. Tapi, overall ini sangat worth it. Harga 1,1 jutaan. Kualitas audio seperti ini. Fitur seperti ini. Dan siap dipakai juga. Ini merupakan microphone yang worth it banget untuk dimiliki. Jadi, itu guys ya. Untuk review gue kali ini tentang Saramonic SR-MV2000 ini. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh banget disampaikan di kolom komentar. Atau punya pendapat juga boleh. Dan gue Febian dari Kepungin Tekno. Pamin dulu guys. Semoga aja video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video Tekno Mereka lainnya. Besok.